Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pelajaran review Review pelajaran bahasa Arab Kita akan mengulang kembali Review dari pelajaran Mabadik 2 Pelajaran kedua Mudah-mudahan Bapak dan Ustaz sekalian Sudah mendapatkan filenya Sudah mendapatkan dokumennya Kalau belum kami akan share Tapi di grup sudah ada Sebetulnya tinggal di download Jadi kita buka sama-sama Sudah pada punya semua ya Alhamdulillah Baik Kita akan mereview ya Yaitu pelajaran yang kedua ini Atau Mabadik 2 ini adalah Kita membuat jumlah ismiah Jumlah hanya ada dua dalam bahasa Arab Yaitu jumlah ismiah dan jumlah fi'liah Sehingga bahasa Arab itu adalah mudah Mudah sekali Mudah dan menyenangkan Pada malam hari ini Kita akan membuat kalimat Jumlah ismiah Kemudian kita akan membuatnya Menjadi kalimat tanya Dan kalimat jawab Kalimat tanya dan kalimat jawab Menggunakan Harful istifham Huruf untuk meminta kefahaman Yaitu menggunakan kata Atau huruf hal Diikuti dengan kalimat yang sudah kita buat kemarin Setelah itu Kita akan membuatnya menjadi muhadashah Muhadashah itu adalah percakapan Maka nanti saya harapkan Keterlibatan Keaktifan sahabat sahabat-sahabat sekalian Untuk bermuhadashah Kita akan membuat contohnya Pola kalimatnya Nanti sahabat-sahabat sekalian Dua orang-dua orang akan Mempresentasikannya Akan Melakukan tanya jawab Question and answer Dengan short answer Jawaban yang pendek Kosirun Jawaban yang pendek Bukan towilun jawaban Tapi kosirun jawaban Jawaban yang pendek Baik Kita akan mereview dulu Kata-kata yang sudah kita miliki Kita menggunakan whiteboard Ini mohon komunikasinya Nanti kalau ada tulisan yang Kurang besar Dan seterusnya Taman Masih ingat ya Kata-kata kemarin Yaitu Ada contoh Kuda itu besar Masih ingat ya Bahwasannya Jumlah ismiah Itu terdiri dari Saya tuliskan lagi Tidak mau sekarang Minta yang tebal Kemudian warnanya hitam Subhanallah Subhanallah Kenapa Tidak mau Nanti saya tulis pakai tangan juga Jumlah ya Jumlah ismiah Kalau ini berarti Jumlah tun Ismiyatun Karena ini bukan kalimat Tapi ini adalah Frasa Kalau kita lengkapi dengan Notasi Jumlah tun Ismiyatun Bisa terbaca Sudah dapat sekalian Terlalu besar ya Tulisannya ya Jelas Cukup jelas ya Jumlah ismiah Terdiri dari Tadi Muqtada Dan Khobar Saya tuliskan Di bawahnya saja ya Jumlah ismiah itu Ini saya pakai Warna yang lain Itu warna yang lain Biar lebih bagus Yaitu Muqtada Muqtada Dan Oh ini harusnya pakai Warna yang lain ya Yaudah gak apa-apa Ini biar seimbangnya Khobar Muqtada Itu syaratnya ada dua Masih ingat sahabat sekalian Yaitu apa Syaratnya Ma'rifah Ini syarat dari Muqtada Yaitu Ma'rifah dan Nasob Nasob Kok Nasob Bukan Nasob Siapa tadi yang bilang Nasob Bahaya Untung saya tidak terpengaruh Rafa Ma'rifah itu tandanya apa Alif 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 Ketik-ketik ya Kalau Rafa Tandanya adalah Doma Doma Ini garis 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 huruf Maksudnya kemudian Doma Ini syarat dari Muqtada Khobar Khobar Ma'rifah Lawannya ma'rifah apa Nakiroh 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 Maaf Nah Nakiroh Tan Kirotun ya Nakiroh dan Rafa juga Maka Maka Tandanya adalah Nakiroh Dan Rafa Maka Kalau disini Adalah Garis Dia adalah Doma Tan Tan Tanwin Masih ingat ya Sini ya Baik Ini saya save dulu Ya Kemudian kita klik Saya punya Kalimat Ini hurufnya Nggak kebesaran ya Cukup ya Segitu ya Kalau ini Terlalu kecil ya Terlalu kecil ya Terlalu kecil ya Oke deh Kita pakai yang besar Berarti kalau saya Pengen Buang buat Kuda itu besar Al-Hisonu Kabirun Kabirun Ya Al-Hisonu Kabirun Kamping itu kecil Ini sekalian PR kita ya Kamping itu kecil Ini kita tulis dulu Bahasa Indonesia Oke Kita pakai Huruf yang Warna yang lain Kabirun Bukan besar Ya Kabirun Bukan besar Besar Betul Kuda itu besar Kuda itu adalah besar Kambing Nanti yang kambing itu Kecil ya Dan kita akan membuat Padana yang lain Satunya lagi Kita menggunakan warna coklat Al-Honamu 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 Kecil apa kecil Salgirun 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 Saya kira tanpa Kita kasih sakal Sudah bisa membaca ya Bahwa ini adalah Al-Honamu Salgirun Sakit ke Belum Saya ambil baca Ustaz Ya boleh Bisa ya Karena tadi kita harus Ingat rumusnya Bahwasannya kalau Mubtada itu Mubtada itu adalah Ma'rifah Ya Dan Rafa Sehingga tidak ada Pilihan lain Itu pasti Al-Honamu Tidak mungkin Al-Honama Atau Al-Honami Kemudian Ini Khobar Itu syaratnya adalah Nakirotan Dan Rafa Maka pasti itu bunyinya adalah Salgirun Tidak mungkin Salgirin Tidak mungkin Ini artinya Tandung itu Tandung itu Tandung itu Tandung 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 Baik, sudah ya. Sekarang saya akan menulisnya lagi. Menulis lagi. Menjadi satu kalimat kita jadikan. Kemudian kita gabungkan. Kemudian kita gabungkan. Kurang pas ya, ulangi. Rhin-nya kurang tampak ya. Yang artinya kuda itu adalah besar dan kambing itu adalah kecil. Kita coba menggunakan bahasa Inggris ya. The horse is big. The horse is big. And the lamb is small. Sini ada kata penghubung wa. Yang artinya adalah dan. Jadi al-hisonu kabirun itu the horse is big. Al-ghonamu so'hirun. The lamb is small. Nah sekarang. Dari kosa kata yang sudah kita miliki. Bapak dan saya sekalian. Coba kita akan tulis lagi ya. Kita akan tulis lagi. Ini saya save dulu. Kemudian kita akan buat kalimat. Menggabungkan dua buah kalimat ya. Kita punya al-hisonu sama al-ghonamu sudah ya. Sekarang saya punya jamu sun. Kemarin. Mabadik itu ada di. Oh disini ya. Oh disini. 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 Kita bisa share disitu ya. Disini sudah ada belum ya. Kita akan coba buka dulu. Kita punya al-hisonu. Pasangannya al-hisonu apa ya? Hisanatun. Toilun. Tas hisanatun apa lemari ya? Iya. Kalau pensil apa pensil? Mirsamatun ya? Mirsamatun. Mirsamatun. Oke deh. Kita tambah kosa kata kita ya. Saya punya kolamun. Yang artinya bolpen. Dan. Mirsamatun. Ya. Kemudian saya punya. Anfun dan baknun ya. Ini urufnya harusnya lurus. Ya lurus ya. Anfun ya. Anfunnya gak bagus itu. Angfun. Kemudian famun ya. Famun. Terus. Terus. Kita punya apa lagi? Batnun dan sodron ya. Sodron. Terus kita punya jamusun bakorun. Terus kita punya jamusun bakorun. Uruf. Terus kita punya. Bagusnya. Kebesar sekali. Mantap ya. Mantap. Mantap. Mantap ya. Bakorun. Gak apa ya. Oke. Famun. Sudah Angfun. Sudah. Ofa itu bentuknya seperti itu. Batnun. Unukun ya. Unukun ya. Ada sodron Gak apa ya sodronnya Gak ada ya Monokon Monokon Terus Boleh gak kita tambah dengan Yadun ya Oke ini adalah Yang nanti akan menjadi Mubtada ya Kita punya kolamun, mirsamatun, anfun Famun, batnon, sodron Jamusun, bakorun Onokon, yadun Nah sekarang Bapak Adulsa sekalian Setelah ditulis Saya ingin Bapak Adulsa sekalian Menggabungkan atau membuat kalimat Gabungan Sebagai contoh tadi ya Alhisonu kabirun walgonamu salgirun Beserta artinya Yaitu Kuda itu adalah besar Dan kambing itu adalah kecil Sekarang kita punya Kolamun, mirsamatun, anfun, famun, batnon, sodron Jamusun, bakorun, onokun, yadun Kemudian kita juga punya Kata-kata yang kemarin ya Kita kan Tuliskan Ini sudah diingat ya Nanti boleh Bapak Adulsa sekalian Menggunakan kata-kata yang lain Kabirun Kabirun Sogirun Powiyun Gemuk apa gemuk? Saminun 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 ya gemuk ya Nahifun lawannya Ya betul Saminun Kemudian lawannya adalah Nahifun 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 Oke Terus Tawilun 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 Saya pengen nulis yang bagus Geregeten kalau itu Maksudnya gak bagus ya Tawilun Kosirun Di sini ya Kosirun Terus Yang lagi Wasiun Doyikun Kula-kula Sehun Kurang bagus Ingat Wasiun Doyikun Sini kita kasih Tasjid ya Yang ada tasjidnya mana lagi Kawiyun Kawiyun Saya kira ini dulu Mari Al-Hisonu Kabirun wal-Ghonamu Solhirun Nah sekarang dari kata-kata ini Silahkan Bapak Untuk membuat Kosa kata yang tadi dan kosa kata yang ini Kami persilakan Silahkan Kawiyun itu tasjidnya di atas ya Ustaz Gimana Kawiyun Oh di atasnya ya Maaf Betul Kawiyun Gini ya Terima kasih Ini Do'ifun ya Sudah kita tuliskan juga artinya ya Ini yang belum Saminun Gemuk Nahifun Kurus Tawilun Panjang Long Nagai Kosirun Pendek Short Mijikai Wa Si'un Luas Wide Iroi Do'ifun Do'ifun Oh ini Kemarin belum bahasa Jepangnya ya Oke Kita kasih bahasa Jepang Bahasa Inggrisnya dulu ya Bahasa Inggris Wide Nero Berasa Jepangnya Oke Biru mungkin ya Hiroi Semai Ini yang kurang lagi apa Saminun adalah Fat Nahifun Thin Kawiyun Strong Da'ifun Weak Kabirun Big Sagirun Small Tawilun Long Pasirun Shot So Bagus sekali Basah Jepangnya Kemarin juga sudah Kita tulis lagi Gak apa ya Biar hafal Dia pakai yang mana tadi Biru ya Big O Ki Small Cisai Strong Long Su Yoi Put To Toy Urus nanti saya cari dulu ya Long Nagai Short Mi Ji Kai Ini tambahan saja loh ya Bahasa Arabnya yang kita pentingkan Mari Bapak dan saya sekalian Tolong Membuat Dalam bahasa Arab Siapa dulu Silahkan Mari Siapa ini Penjana Ismu Ismu Oh siap Supomo Sang Kalau bahasa Jepang Bapak itu Sang Jadi Supomo Sang Dozo Dozo itu artinya adalah Silahkan Atau Tafadol Please Jadi Tafadol Tafadol Itu artinya adalah Silahkan Bahasa Inggrisnya adalah Please Bahasa Jepangnya apa tadi Dozo 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 Silahkan Dozo Tafadol Please Sampai Alkolamun Dengan Mirsamatul Siap Alkolamu Tawilun Wal Mirsamatu Kosirotun Alkolamu Tawilun Pulpain itu Adalah panjang Wal Mirsamatu Kosirotun Dan Pensil itu Adalah Pendek Iya Bahasa Inggrisnya The pen is Long Pen is long And Pensil The pencil The pencil Is Salt Wah Luar biasa Bahasa Jepangnya Mau gak Bahasa Jepangnya Mau Mau ya Kalau The pen Maka Ano Ya Ano pen Nanti malah susah Nanti malah kacau Soalnya Kalau bahasa Jepang Predikatnya itu Di belakang Di belakang semua Di belakang Misalkan Nagai pen Ano pen Wa Nagaides Itu artinya Bolpen itu Adalah panjang Ano pen Wa Nagaides Ada lima Kalau bahasa Indonesia Bahasa Inggris Masih lumayan The pen Is Long Bolpen itu Adalah panjang The pencil Is Short Pencil itu Adalah pendek Bahasa Jepang Ano pen Wa Nagai Des Lima Kalau pensil Mungkin kita bisa pakai Pensil juga Kono Empitsu Kono Empitsu Wa Mijikai Des Kono Empitsu Wa Mijikai Des Ano pen Wa Nagai Des Nah Itu ya Pokoknya dicatat Dekam Dekam dulu Tapi sudah bagus ya Sudah bisa bahasa Arab Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Luar biasa Tiga bahasa loh Bahasa depan Ini bahasa Bagus sekali ya Seratus Untuk Supo Mosang Baik Lanjutnya Silahkan Kita akan Sample Lima orang Lima Lima peserta Setelah ini Setelah ini Muhadasah loh ya Muhadasah Nanti lebih seru lagi Silahkan Biasanya Pak Kat Min Analtat Oh silahkan Pak Sukiran Pak Sukiran Pak Sukiran dari mana? Dari Seragen Oh Seragen Where do you from? From Seragen Min Seragen Ya Seragen Kara Dari Seragen Silahkan Pak Sukiran Sukiran Sang Dozo Apa itu? Yang Kowiun Sama Do Iphone Oke Terus Muptadaknya Apa? Muptadaknya Al-Hisonu Kowiun Al-Hisonu Kowiun Well Benang Do Iphone Oke Sekali lagi Al-Hisonu Al-Hisonu Kowiun Well Gronamu Kowiun Ingat Nakiroh Kobar harus Nakiroh Oh di Tawin Ya Sekali lagi Al-Hisonu Kowiun Al-Hisonu Kowiun Ber Gronamu Do Iphone Iya Bagus Sekali Artinya Kuda itu Kuat Adalah Kuat Kuda itu Kuat Kuda itu Adalah Kuat Adalah Kuda itu Adalah Kuda itu Adalah Kuat Dan Ambil itu Jalan Lemah Iya Bahasa Inggrisnya Horse The horse Is Strong The horse Is Strong And The lamb Is Lamb The lamb Is We Iya Bagus Sekali Pak Sukiran Luar Biasa Al-Hisonu Kowiun Wal-Gonamu Do'ifun Kuda itu Adalah Kuat Dan Kambing itu Adalah Lemah Ya Bagus Sekali Baik Peserta yang Ketiga Silahkan Mari Kalau gak ada Saya tunjuk Ya coba Ustaz Silahkan Siapa ini Hairul Pak Teri Puntina Oh iya Hairul Amri Silahkan Yadun dengan Unukun Pak Yadun dengan Unukun Silahkan Ya Al-Yadu Tawilun Wal-Unukun Wal-Unuku Khosirun Oke Tulangi Sekali lagi Yang Keliti Yadu Tawilun Wal-Unuku Khosirun Iya Artinya apa Tangan itu Panjang Tangan itu Adalah Panjang Dan Daher itu Adalah Pendek Oke Pakai bahasa Inggris Can you speak English The Neck is Short The Hand Is Long The Hand Is Long And The Neck Is Short Sugoi 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 Artinya Hebat Bahasa Jepang Sugoi Itu artinya Adalah Hebat Bahasa Inggris Adalah Great Toyib Sugoi Des Bagus Sekali Pak Hairul Amri Baik Terima Kasih Lanjutkan Peserta Yang ketiga Mana ini Ustadz-ustad kita Pak Kadmin Mau gak Nanti Selak Kelibet Aljamusu Saminun Aljamusu Saminun Saminun Walhiratu Nahi Fatun Oke Bagus Sekali Artinya Apa Tapi Sekali Lagi Aljamu Aljamu Sus Saminun Walhiratu 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 Nahi Fatun Bagus Artinya Apa Kerbu Itu Adalah Gemuk Dan Kucing Itu Adalah Kurus Wah Kucingnya Enggak pernah Dikasih Makan Kali Pak Sehingga Kurus Mungkin Juga Oke Bahasa Inggrisnya Pak Kadmin Silahkan Aljamu Sakal Aljamu Buffalo Buffalo The Buffalo Is Fat The Buffalo Is Fat And The Cut Cut Is Din Tiga bahasa sekaligus Pak Katmen Luar biasa Yang artinya Kerbau itu adalah Gemung Dan kucing itu adalah Kurus Bahasa Inggrisnya tadi juga sudah jempol The buffalo is fat And the cat is Wah luar biasa Senang saya kalau ngajarnya gini Bisa sampai jam 10 Tapi sayangnya kita sampai jam 9 Peserta yang terakhir silahkan Mari Ayo kita masih punya game berikutnya loh Game berikutnya adalah Muhadasa Ayo satu lagi kurang satu lagi nih Pak Wahyu Utomo Ustaz Wahyu Utomo Mari bikin kalimat Ya kita coba Bisa dengar ya Bisa jelas sekali Kabirun dan Sohirun Siap Albat 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 Nugabirun Wal'anfu Sohirun Wah subhanallah Perut itu adalah besar Dan hidung itu Sekali lagi Sekali lagi Albat Nugabirun Wal'anfu Sohirun Ya artinya Perut itu adalah besar Dan hidung itu adalah kecil Baik sekali luar biasa Bahasa Inggrisnya Pak The stomach Lupa perut itu apa Stomach The stomach is big The stomach is big And The nose The nose And the nose Ismol Ismol Masya Allah Luar biasa Baik Terima kasih Saya kira kita mungkin kalimatnya sudah bagus semua Bapak dan Ustaz sekalian Kita akan lanjutkan dengan Ide dari Ustaz Dr. Amin pada selasa yang lalu Yaitu membuat pertanyaan Ini saya seksur lebih dahulu Kemudian kita akan membuat pertanyaan Ya Nanya kita ganti menjadi hitam Pertanyaan Ya Jadi ketika ada suatu ungkapan ya Tadi misalkan Al-Hisonu Saya tulis yang besar Kabirun Maka kita bisa membuat kalimat pernyataan ini Menjadi sebuah pertanyaan Minumnya kurang bagus ya Ini harusnya pas di tengah Pas di tengah Pas di tengah sini Al-Hisonu Al-Hisonu Kabir Kita akan membuat pertanyaan menggunakan Harful Istifham Harful Istifham Yaitu menggunakan kata Hal Ketika hal Ini saya taruh di depannya saja ya Biar bagus ya Maaf Kita akan di depannya Al-Hisonu Kabir Iya Yang tadinya adalah Al-Hisonu Kabirun Kemudian diikuti dengan Atau diawali dengan hal Maka menjadi Ini Saya kasih ganti warna Merah Halil Menjadi Halil Ini Halil Halil Maka alifnya menjadi Ini enggak ada ya Ini menjadi enggak ada Ini menjadi enggak ada Menjadi Halil Halil Hisonu Kabirun Saya diikuti ya Saya pasang lagi Tadinya ada ini enggak Tadinya ada ini enggak Tadinya Tadinya adalah Oh tadi Kabirun ya Kemudian kita tambah dengan Hal Al-Hisonu Kabirun Kita tambah dengan hal Maka Bentuknya menjadi Maka bentuknya menjadi Hal Ini hilang Ini hilang Halil Hisonu Kabirun Halil Hisonu Kabirun Menjadi Tanda Tanya Tanda Menjadi Tanda Jawabannya ada dua Yaitu kalau setuju Dia menggunakan Tata Naam Naam Setelah Naam Maka dia akan mengulang Kata yang benar tadi Yaitu Al-Hisonu Kabirun Ya Kemungkinan yang kedua Adalah Menggunakan kata La Kita ganti huruf Kita ganti warna ya Yaitu La Maka Kita pakai kata yang mudah saja ya Belum pakai menggunakan kata not Ini ya Al-Hisonu Sohir Karena kita membicarakan tentang kuda Kuda yang sudah kita ketahui Misalkan Anda Bapak sekalian membeli seekor kuda Membeli seekor kuda Dengan harga mungkin 30 juta Lalu Bapak sekalian tanya Halil-Hisonu Kabirun Apakah kuda tersebut Besar Apakah kuda itu adalah besar Maka penjualnya Mengatakan ada dua Naam Al-Hisonu Kabirun Ya Kudanya adalah besar Berarti Harganya murah Mungkin Kudanya sudah Tua Atau kualitasnya Kurang begitu bagus Tapi dia besar Kemudian Ketika sang penjual Mengatakan La Al-Hisonu Sohirun Tidak Kudanya kecil Berarti memang Kudanya mahal Mungkin Itu dari ras yang Bagus Dari ras yang Memang berkualitas Bisa diikuti Bapak dan saya sekalian Sangat mudah kan Bahasa Arab itu Sangat mudah Oke Bisa diikuti Bisa ya Oke Ya Sekarang Kita akan Membuat Muhadasahnya Conversationnya Saya perlu Dua orang Voluntir Dua orang Sukarelawan Ya Saya akan Membuat Apa namanya Menyediakan Menyediakan Mubtada dan Khobar Tapi dalam Bentuk Kamus Maka silahkan Dibuat Pertanyaan Dan Jawaban Jawabannya ada dua Tentu saja ya Naam Dan La Bisa diikuti ya Ini kalau sudah Saya Save Lalu saya Close Oke Nah Siap-siap Bapak dan saya sekalian Ya Saya punya Ini mau beli kambing nih Sebentar lagi Kurban ya Huanamun Huanamun Kabirun Oke Siapa yang berani Huanamun Kabirun Bapak sekalian mau beli kambing nih Seharga Tiga juta Seharga tiga juta Maka kan komunikasi Dengan Penjualnya Atau penyedia Baik Silahkan Yang mau mencoba Silahkan siapa yang kedua Siap Saya perlu dua orang ya Siapa ini Pak Supomo Ya Supomo Sang Dengan siapa Pak Doktor Amin Iya Silahkan Jadi Pak Pomo yang bertanya Kemudian Pak Doktor Amin Yang menjawab Silahkan Baik Halil Ghanamu Kabirun Nanya pendek ya Halil Ghanamu Halil Ghanamu Kabirun Naam Al Ghanamu Kabirun Oke Terus Tanya lagi Sekali lagi Halil Ghanamu Sogirun Kabirun Lagi aja Biar jawabannya La Halil Ghanamu Kabirun La Apa tadi Jawabannya Jawabannya Lawannya Kabirun Apa tadi Sogirun Iya Tadi yang Gula ya Coba diulang sekali lagi Kita mulai dari awal Silahkan Halil Ghanamu Kabirun La Algonamu Sogirun Seratus Luar biasa Baik Saya Kita akan membuat Jawabannya ya Algonamu Kabirun Kita akan buat Jawabannya Jawabannya Kita akan tulis disini Mohon kita koreksi bersama Pertama adalah Hal Hal Wonamu Sabirun Enggak jawabannya Tapa pertanyaannya dulu ya Halil Wonamu Sabirun Ya Kemudian jawabannya Ada dua ya Ini kok tulisannya Jadi penuh ya Ya Gak apa-apa deh Jawabannya Ada dua Betul sekali Ustaz Amin ya Naam Naam Al Amin Wonamu Al Wonamu Kamil Kamil Ya Kemudian Yang ini yang atas Kita hapus ya Ya Kemudian La La Nanya kok gak bagus Esta La La Al Buen Amu Buen Amu Buen Amu Baik sekarang kita free sekarang ya Silahkan Free Bagaimana sekalian silahkan Untuk dua orang Untuk membuat Kalimat Tanya kemudian Yang satunya Yang satu untuk Membuat jawabannya Ini yang terakhir ya Karena waktunya juga sudah habis Silahkan Yang belum Yang belum Yang belum itu Siapa Pak Nurhuda Mau coba Pak Nurhuda sama Pak Pak Abad mau coba Pak Rozak Mau coba Atau Menyimak dulu Dengan Pak Sartono Dengan Pak Sartono Oh iya boleh Boleh Silahkan Saya buat pertanyaan Pak Nurhuda Bikin pertanyaan Nanti tanyanya dua kali ya Nanti Pak Sartono Akan menjawab Dengan Naham Dan dengan La Silahkan Halil Masjidun Wasi'un Sekali lagi Halil Halil Masjidun Wasi'un Oke Pak Sartono Ditanya loh Dulang istan Gak dengar Benar Halil 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 Masjidun Masjidun Wasi'un Halil Masjidu Masjid ya Masjidu Wasi'un Wasi'un Mana Masjidun Luas Ya Naham Al Masjidu Wasi'un Wasi'un Wanya panjang ya Naham Al Masjidu Wasi'un Oke Tanya lagi Sekali lagi Halil Masjidu Wasi'un La Al Masjidu Tudai Yikun Tuhan Allah Luar biasa Baik kita akan tuliskan ya Sebagai kalimat yang terakhir Oke Bagus sekali Kita akan tulis jawabannya Oke Kuruf hitam Pertanyaan dari Pak Siapa tadi Nur Huda ya Nur Huda Nur Ya Huda Jangan Pak Nur Huda Sudah tahu namanya ini ya Pak Nur Huda bertanya Halil Masjidu Wa Si'un Ini ya Ya Pak Sartono menjawab Ini pakai Wow Pak ya Ada dua jawaban Dari Pak Sartono Oke Yaitu Naham Al Masjidu Wasi'un Kemudian Kita bertanyaan lagi Halil Masjidu Wasi'un Maka Pak Sartono Menjawab La Al Masjidu Doi'un Oke Baik Sudah Pas semua ya Kalau sudah PR Seperti biasa ya PR 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 nih PR PR itu Bahasa Inggrisnya apa Homework Bahasa Jepangnya Sukudai 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 U ya Aduh Sukudai Sukudai Oke PRnya adalah Ya membuat kalimat Tentu saja Ya Buat kalimat Buat pertanyaan Buat pertanyaan Bukan buat pertanyaan Salah Buat percakapan Pertanyaan dan jawaban Iya Percakapan yang isinya adalah Tanya Jawab Saya kira ini Bapak dan saya sekalian yang saya hormati Review kita tentang Mabadik 2 Yaitu tentang jumlah ismiah Yang terdiri dari Mubtada dan Khobar Syarat dari Mubtada itu adalah Ma'rifah Ma'rifah itu ditandai dengan Aliflam Ya Dan Rofa Yaitu ditandai dengan Domah Sebagai contoh tadi Al-Hisonu Al-Ghonamu Al-Masjidu Al-Yadu Al-Unuku Itu adalah contoh dari Mubtada Sedangkan Khobar Itu syaratnya adalah Nakiroh Dan Rofa Contohnya tadi adalah Kabirun Sohirun Doyikun Wasiun Saminun Nahifun Itu adalah contoh-contoh dari Khobar Kemudian Untuk membuatnya menjadi kalimat tanya Ditambah dengan Harful istifham Dalam hal ini Kita menggunakan kata Hal Ya Ada tata caranya disitu Yang tadinya adalah Al-Hisonu Ketika diawali Al-Hisonu Kabirun Ketika diawali dengan hal Menjadi Halil Hisonu Kabirun Alifnya menjadi Tidak dibaca Langsung Dari Lam Halil Hisonu Kabirun Artinya apakah Kuda itu Adalah Besar Baik saya kira ini dulu Bapak dosa sekalian Terima kasih untuk Kebersamaannya Mudah-mudahan Kegiatan kita Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dicatat sebagai Amal soleh Yang memperberat Timbangan Kebaikan kita Amin Kita melakukannya Dengan senang Dengan gembira Dan sekali lagi Bahasa Arab itu Adalah mudah Jadi Arabia goa Kantan des Arabia goa Kantan des So The Arabic language Is easy Bahasa Arab itu Adalah mudah The Arabic language Is easy So Arabia goa Kantan des Arabian Yusrun Al-Arabiyu Al-Arabiyu Yusrun Bahasa Arab itu Adalah mudah Al-Arabiyu Yusrun Bahasa Arab itu Adalah mudah The Arabic language Is easy Al-Arabiyu Yusrun Al-Arabiyu Yusrun Hanya ada dua Kalimat saja Tapi ketika dalam Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Arab itu Adalah mudah Oke dah Baik Bapak-Bapak Sekalian Terima kasih Untuk kebersamaannya Mudah-mudahan Kita selalu sehat Bapak sekalian Selalu sehat Selalu bahagia Misalnya kita akan Bertemu lagi Pada kesempatan Yang akan datang Dan tadi Lupa Belum menyampaikan Yang pertama adalah Salam dari Al-Ustad Dan salam dari Ustad Naryanto Untuk Bapak-Bapak Sekalian Kemudian kita Doakan Ustad Naryanto Dan sahabat-sahabat Yang lain Yang sedang Di uji Sakit Mudah-mudahan Diberi kesabaran Kesembuhan Ampunan Dan kesehatan Dari saya cukup Ada kekurangan Mohon maaf Mari kita akhiri Alhamdulillah Alhamdulillah